Intro Oke, balik lagi sama aku Made Kali ini aku bakalan challenge buat makan makik Buat yang gak tau makik ini apa Makik ini adalah keripik terpedas di Indonesia yang ada saat ini Banyak yang bilang juga ini pakuinya Indonesia atau pakui versi lokal Oke, ini aku belinya 3 Coba kali ini aku mau makan 1 dulu Aku mau cobain 1 keripik itu sepedas apa sih Jadi ini aku sengaja beli 3 Nanti aku bakal bikinin video lagi untuk depannya Jadi ini aku singkirin dulu ya Sebenernya banyak banget yang request buat challenge makan pakui Aku sendiri pun pengen coba ya Tapi sayang banget harganya gak bersahabat banget di kantong aku guys Terakhir aku lihat harga pakui itu sekitar 2 juta Ada yang 3 juta juga Dan sekarang itu pun susah banget cari pakui di all shop Jadi aku mutusin buat beli ini yang versi lokalnya Makik melinju chips 1.500.000 Jadi tingkat kepedasannya itu setelah dengan 1 cabai Corona Reaper guys Oke jadi sebelum challenge aku mau review sedikit ya Ini kemasan depannya kurang lebih kayak gini ya Ini sudah bersertifikasi halal juga Jadi aman banget buat dicoba Dan di belakangnya kayak gini guys Aku bacain sedikit ya Perhatian makan dengan segala risiko yang anda tanggung sendiri Karena tidak semua orang bisa menikmati asinasi pedas ekstrim Tidak untuk penderita alergi makanan pedas dan lada Dan tidak untuk penderita jantung, gangguan lambung, wanita hamil dan lain-lain Jadi intinya buat kalian yang punya penyakit lambung Atau gak kuat makan pedas, gak doyan makan pedas Kalian mending skip aja gak usah dicoba ini Karena ini bahaya banget buat kalian yang gak doyan makan pedas Ini diperuntukkan buat orang-orang yang punya kelebihan di lambung ya Atau kuat makan pedas atau doyan makan pedas Jadi kurang lebih kayak gitu guys Oke disini ada keterangan juga 15 plus Jadi umur kalian harus diatakan 15 tahun untuk coba ini nih guys Panggutnya seperti itu ya Sekarang kita buka dulu ya Kita unboxing Oke tada Jadi baru dibuka udah ada kata-kata lagi guys Ada kata-kata terakhir gak? Jadi kayak gitu Jadi kalau kalian buka ini Kalau kalian masih ragu Jadi diperingatkan lagi guys Ada kata-kata terakhir gak? Kalau aku sih gak ada Jadi kan aku pengen coba ya Oke dalam kemasannya ada selembar kertas yang udah isi tulisan Tulisannya itu Gue bertahan Maki Kuan Chip Challenge Lo berani coba gak? Kayak gitu Jadi kalau kita berhasil challenge-nya nanti Kita bisa pegang ini dan buktikan ke orang-orang Kalau kita bertahan Atau bisa ngeliatin challenge-nya Oke lanjut Dalam boxnya ada apa lagi? Oke gak ada lagi ya Ini sisanya si kripiknya Dalam kemasan ini guys Dalam boxnya itu gak ada keterangan Kalau challenge-nya itu kayak apa Tapi aku lihat di YouTube Challenge-nya itu kurang lebih kita harus makan ini Langsung sekali habitu Lalu kita tunggu kurang lebih sekitar 5 menit Kalau kita berhasil selama 5 menit itu tanpa minum Tanpa makan apapun Selain ini Jadi kita bisa ngelewatin challenge-nya Kayak gitu guys Kurang lebih kayak gitu Nanti kita bakal set timer Oke bila gak kelamaan Kita langsung aja unboxing Si makik kripik terpedas ini guys Di Indonesia Oke Kita lihat Kripiknya Ini dia guys Hitam pekat Satu keping ya Namanya juga one chip challenge Satu keping kayak gini Warnanya pekat banget ya Atau baunya itu Banyak bubuk Cuman aku gak tau ini bubuk apa Yang jelas ini bukan bubuk cabai ya Mungkin ini itu Carolina River Cabai Carolina River Udah diolah sedemikian rupa Lalu digabung dengan si kripik Atau melinjuin ini guys Oke jadi itu dia guys Sebelum challenge Mari kita bawa dulu Biar gak kelamaan Kita langsung cobain Kita coba ya sikat Habis itu kita pasang timernya Ini ya guys penampakannya Yuk Sikat Nanti aku pasang timer dulu ya 5 menit Oke Wah pedasnya itu langsung nonjok Bibir itu berasa langsung Perih ya Yang aku rasain itu Dan Untuk rasanya itu Aku tadi rasain itu Rasa asin Ya ada di Jadi tadi tuh Ada rasa asinnya Dan bubuknya itu Banyak banget Aku gak tau Pedasnya masih oke ya Masih bisa dikontrol Kayaknya ini pedasnya bertahap deh Kayaknya ya Jadi ini tuh Aku rasain Sambil cerita ya Jadi ini tuh Aku rasain Kayak makan cabai Rawit Tapi udah porsi yang berlebihan Kayak 10 biji cabai ke atas gitu guys Cuman ini bedanya Sekali hab Kalau cabai kan Kalau makan 1, 2 Itu gak Belum pedas ya 3 juga belum pedas Tapi kalau makan lebih dari itu Udah berasa pedas Buat yang suka pedas Ini cocok banget Buat challenge Sama temen-temen Tapi rugi juga Kalau gak di videoin Buat apa ya Belum makan Kayak gini Gak di videoin Oke untuk pedasnya Aku pribadi nih ya Untuk pedas Menurut aku pribadi Ini pedasnya Bikin bibir perih Kalau ke perut sih belum ya Gak tau mudahan sih Tapi ini masih bisa terkontrol Bukan yang sampai Ekstrim banget Belum Udah Lagi 2,5 menit Lagi setengah Setengah menit guys Eh bukan Lagi 2 Ya 2 menit 50 detik Wah Aku jadi bingung Yang ngomong apa Pedasnya Lebih berasa di awal Ketika Masih di Dalam mulut ya Kalau sekarang Pedasnya kok Makin turun ya Menurut aku ya Gak sepedas Tadi di awal Ya bener guys Pedasnya turun Oh kalian ada yang Udah pernah Coba kalian Comment di kolom komentar ya Kalian berhasil atau enggak Menurut kalian ini Pedas atau enggak Atau bahkan Buat kalian yang udah pernah Makan pakui Atau challenge Makan pakui Kalian juga Comment di kolom komentar Oh ya Oh ya Sebagai permandingan aja Ini tuh Menggunakan 1 cabai Corona Reaper Dengan tingkat Kepadasan 1.500.000 SHU Jadi kalau Dibandingin dengan Cabai rawit Cabai rawit itu Aku lihat di google Ya Itu setara dengan 20 biji Sampai 25 biji Cabai rawit Jadi 1 biji Corona Reaper Setara dengan 20 biji Cabai rawit Jadi kurang lebih Kayak gitu ya Iya bener Lebih pedas Di awal tadi Sekarang Rada Menurun pedasnya Bentar lagi guys Tapi kalau kalian Yang gak suka pedas Ini harusnya Pedas banget Tapi jangan dicoba lah ya Ini gak bagus Buat dicoba Ini tuh Mungkin diperuntukkan Buat orang-orang Yang doyan pedas Dan lambungnya kuat Kalau kalian punya Sakit lambung Atau yang lainnya Mending gak usah dicoba lah Ya Ini tuh Yang gak bikin aku Ingusan Atau berkeringat Walaupun ini aku pakai AC Di ruangannya ini Tapi aku gak ada keringat Sama sekali ya Bukan gak ada Sama sekali ya Ada cuman gak Sampai netes banjir Gitu Ya Oke Jadi itu dia tadi guys ya Menurut aku Jadi kesimpulannya Menurut aku pribadi Ini pedasnya Gak Begitu ekstrim Menurut aku ya Menurut aku yang suka Makan pedas Ini pedasnya Gak begitu ekstrim Pedasnya itu Di awal aja Tadi waktu Munyah Waktu masih Di dalam mulut ya Setelah itu Pedasnya makin lama Makin turun Ekspetasi aku itu Pedasnya bakal Makin lama Makin pedas Cuman gak Cuman makin lama Makin turun Di menit pertama itu Masih berasa pedas Setelah itu udah Pedasnya udah hilang Oke jadi Sekian dulu video aku Buat kalian yang udah nonton Sampai akhir Terima kasih banyak Jangan lupa untuk like Comment, share, dan juga subscribe Nanti aku bakal update lagi Mungkin kalau ada Masalah di perutku Mungkin panas Atau mulas Nanti aku bakal update lagi ya Nanti aku bakal Cantumin di kolom Deskripsi Atau di komentar Nanti aku Apa yang bakal terjadi Setelah mungkin Efeknya 10 menitan ya 10 menit setelah makan Aku gak tau juga guys Oke jadi Sekali dulu video aku Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih.